Nah... Ace! Selamat datang di channel Abang Dah! Kali ini Reaction Kriminal! Di alam kriminal ada Comedy! Criminal is Comedy! Comedy! Ajar, belajar, belajar! Ajar, belajar! Ace! Kembali lagi di Criminal! It's Comedy! Sudah bisa, sudah bisa! Bersama Budi, Budi Awan TV, Dan Doe Lebih ke, ini Budi Real, Real Street Ya, pamin jalanan Jadi Kriminal Comedy Bukan menertawakan kejadiannya Budi Tapi ada suasana-suasana disitu Yang pasti ada memunculkan komedi-komedi disitu Kali ini ada Beberapa orang ngasih tau Bang, tolonglah ini di review Itu yang kemarin nge-DM ya? Iya, ini Instagram Dia ngirim link ya Iya, dia ngirim langsung videonya Nggak, Whatsapp aja lah gitu kan Mari kita tengok dulu Dari Whatsapp dulu Ini harus di-record juga ya Dari si... Si Raymond ini Kenal, kenal juga Kawan juga ya Dia bilang DM banget, tolong review dirinya Ini adalah video Tentang ibu-ibu yang ketahuan hipnotis Tapi Bener-benernya nggak tau Karena ini adalah video amatira Oke, ini langsung direkam dengan layar handphone Layar handphone Baik Mari kita tonton videonya Tentang ibu-ibu yang ada nggak? Tentang ibu-ibu yang ada nggak? Tentang ibu-ibu yang ada nggak? Tentang ibu-ibu yang luka TP-nya ada nggak? Ada Ada ke modus Harga? Enggak, emasmu itu mana coba? Adik ini selamat ya nanti kamu Bikin-bikin lagi nanti Tunggu, hari ini selamat nanti kamu bikin-bikin lagi Berarti udah sering geng? Bisa jadi, karena ada tau loh Yang perlu aku perhatikan kakak nih, selalu kali belakang nih Hahaha Kenapa itu yang aku fokuskan? Karena aku fokus selalu, karena di video kayak yang begini Aku fokuskan, ada aja kek Oke Ini, diserah-serah di rumah Selamat pagi suamimu, disekali dan suamimu di penjara ya Sama anakmu ya Nah ini tukang copet nih Penipu nih Tukang copet itu Kalau tukang copet, itu beda sama penipu Beda? Pencopet itu kan mengambil barang hamil orang lain Betul, kalau penipu Menipu, iya sama juga sih Hahaha Beda-beda geng Kalau nipu itu ada prosesnya Nipu itu, gini-gini Nipu itu lebih lembut daripada pencopet Pencopet itu kasar geng Oke Stuck, cabut Kalau penipu, dia lebih lobi-lobian mulut Oke Oke Hipnotis lah ya Hipnotis Karena ini video hipnotis Nah ini, ini mukanya ini Nah ini mukanya tukang hipnotis nih Apa? Apa? Halo foss Bahaya Lu abang Iesss Jadi gua bilang Ada yang orang.. Nonton nih Nonton nih Nonton nih Naya masuk nih iya bayar lontor udah kayak nonton apa kan gue dia cenggung Bang baik-baik bagus bikin kamu nanti jadi nah ini tukangin notice ini kita kirakan wajahnya jangan nanti ya piralkan terus biar tahu orang Hello Helo halo mau lari gitu mungkin kayak modus pura pura kan kan panik juga taka Kau tengok handphone ibu itu bebe? Bebe. Udah jaman old school. Berarti ibu ini udah pemain lama. Kalau emang seandainya kebetulan beliau ini adalah seorang hipnotis itu apa ya? Terapi kan ada. Mungkin niatnya baik. Udah lama. Karena masih pake bebe kan? Masih jaman-jaman ibu ini gadis main-mainnya tiktok. Nah, mah? Tiktok di bebe apa? Gak ada, boy. Kamer belakang, boy. Tapi kalau dibilang nih, aku setahu sama kalian, ini belum ada unsur pasti bisa dipidan atau tidak. Kenapa ini? Jadi belajar hukum juga. Oh iya, kau sarjana hukum ya? Iya, karena harus ada laporan dulu. Betul gak ini kejadiannya? Terus ada bukti? Harus ada bukti. Mari kita ternama ibu. Bilang sama nenek. Berarti ibu ini udah nenek-nenek? Nggak mungkin. Bilang sama diri sendiri. Enggak mungkin lah. Maksudnya bilang sama, kan nanti anaknya mungkin. Halo, mama dikrumunin ini. Mama kan manis katanya kan. Oh iya, iya, iya. Baik, baik. Dibilang sama nenek dulu. Bajunya cus, tulisannya. Cus. Ini apa yang tadi begini nih? Pilihan, cus. Cus. Kita lanjut, bro. Ah, ini dia, ini dia. Apaan? Apaan? Ilmunya tinggi nih. Iya, pak. Ilmunya tinggi. Baik. Itu bahasa Medan, boy. Itu bahasa Medan kali. Ilmunya tinggi nih. Pemainnya, pemenin. Ilmu tinggi. Sargana lah, bos. Ilmu tinggi ya. Ilmunya tinggi. Pemain, pemain. Maksud ilmu tinggi tuh pemain. Lupa mami. Lupa mami. Lupa mami. Lupa mami. Karena aku lihat videonya udah pernah ada tersebar di Medan Zone gitu. Cuma... Belum viral ya? Belum viral. Cuma emas tau ini kebenaran sebenarnya. Lekas soalnya 13 menit videonya. Alasannya itu. Alasannya itu. Alasannya itu. Dengar aku TV. Tau kau ibu. Kalo orang udah gak suka sama orang lain. Apapun dibilangnya itu. Gak seneng pasti. Pasti alibi ya? Alasannya itu. Alasan itu. Bisa jadi betul. Jangan terlalu negatif sama orang. Mana tau yang dipanggilnya keluarganya gitu kan. Gak bisa kita langsung negatif. Tunggu dulu. Tengah nih abangnya. Tulisan bajunya bahaya kali. Buk. 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 Gak ada. Gak ada. Gak ada. Iya. Gak ada. 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 nelfon ini keluarganya langsung boleh menghakim gigi kasihan kali orang ini dia tukang hipnotis itu aku udah tua itu cari amal bu bukan hipnotis orang buat amal kau untuk perempuan untung perempuan kalau laki-laki kau lembek itu maksudnya masuk gini lembek udah renyah lah aku duduknya lembek kau dibuat lembek ya masih punya hati kalau gak udah dulu aja kamu diprosi dulu ketepenya mana ketepenya hilang tas ibu ini siapa yang ngambil? gak ada yang ngambil yang bu nah ini dia tukang hipnotis ini pingsan itu di kede di kede abang kurangnya pingsan seandainya uang muni dibagi-bagi sama abang mau gak kau? mau? ini hakmu ini siapa dibagi sama abang ini mau? tapi itu hak orang ngambil selalu ada penceramah dibalik kejadian momen kayak begini baik-baik dia seakan-akan seakan-akan mau ngambil keuntungan kalau dibilang ibu itu gini yaudah bagikan lah kan? bingung bingung yaudah bagikan lah seandainya ibu itu ngomong yaudah bagikan lah pak pasti bapak itu yakin kau ceritanya lagi kan? yaudah yakin bagikan aja lah ya pasti bilang ibu itu dah bubar kita bubar bubar dah bagi dah bagi dah bagi bubar bubar yakin nipu cobalah nah ini penipu ini notice siapa dong? hubungi anakmu sama suamimu biar sekalian dipenjarakan gak bisa gitu bang gak bisa memang menjara-penjarakan orang gak bisa langsung tiba-tiba ada orang masuk penjaraan gak bisa hubungin dulu lakimu suamimu sama anakmu biar dipenjarakan juga sekalian gak semua kayak gitu bang karena anaknya lagi sekolah gak salah iya entang gak tau aku pun kalau misalnya bapakku atau keluarga ku begitu aku datang bela gak man memang langsung menjara aja ketua ketua ini kadang-kadang ini tukang hipnotis nih ada korbannya ini pondok kelapa kelapa ya itu kan korbannya ada sih itu ada jahit diambal kebingsan gak tau bucaran enggak enggak ngak lagi-lagi nih lagi-lagi lembek ini iya habis laki-laki siapa mari nomornya beri saya bantu untuk nilapan kalau memang dibuat laki-laki tidak habis dia nih enggak kalau memang ini usah udah bang ini masak ibu iya udah bang apa namanya kita bantu tuh nggak usah diutung dia cewek ini iya ini dia kok kemana tuh kok kemana jangan lari udah gak bisa pengsan dia kedi abang dia minum udah gak bisa udah masa gini gak bisa dia berbuat baik kenapa ngapain orang hipnotis orang orang hipnotis orang orang hipnotis orang orang hipnotis orang enggak sumpah bapak ini kan enggak mungkin enggak ada orang hipnotis benda mati enggak mungkin ketua ini lah enggak ada udah tua udah tinggal tinggal berapa menit lagi lah cari amal aja dah berapa menit lagi katanya enggak suka suka kita ketua enggak kenapa diponis langsung berapa menit enggak maksudnya setelah acara ini siap siap gitu durasi 30 menitnya ini ah iya 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 orang pingsan kau buat udah selu aja jangan lari iya janganlah sekali jangan goyang kali macam setang beca medan 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 kali jangan goyang kali macam setang beca medan kali udah di notice orang sampe pingsan siapa tau ada orang medan yang udah kena sama dia ini duduk dulu duduk manis ibu jangan goyang kali macam setang beca iya ah terciduk dia tukang hipnotis tadi ya inilah tukang hipnotis di kota medan udah banyak kurasa korbannya ini hati-hati inilah pelakunya wajahnya kemari bu waaah ini dia bu kalo ini terkenal cepat ini jangan ditutupi wajahnya iya macam selebritis ini nanti bu kok udah viral ibu banyak wang ibu nanti iyalah nanti bagi bagi ya bu jangan makan sendiri ya bu iya iya nanti kalo udah terkenal udah jadi selebritis nanti bagi-bagi ya bu jangan makan sendiri bu maksudnya maksud abangnya ini kok udah terkenal kok bagi-bagi dan itu aku yang mempiralkan kau gitu lah terkenal kan masalahnya habis ini dia di penjara iya itu makanya kadang-kadang heran tau nengok masa ini korbannya udah pingsan kemana jangan goyang kali aduh kemana jangan goyang kali ya korban tadi belum sadar gak buat iya sama iya sama iya 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 kemanis lu minum minum kemanis 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 udah bayi tak macam gak ada saudaram yang aduh udah gak tau dia ngomongin itu macam gak ada saudaram aduh ngeblank ngeblank jangan bilang ibu orang-orang bermarga la jangan bilang ibu orang bermarga Orang Batak yang di situ yang merasa dia bermarga akan merasa kayak Aih kenapa kita kayak gini Karena kan kalau bermarga itu kayak malu kali kita gitu Marga apa kau gitu Karena kan marga itu udah sakral kali ya Ini bahaya ini Udah banyak kurasa korbannya ini Terus bisa pingsan anak itu tadi Ditaruh ya Sindikat ini ya Kau tau apa makna sindikat? Sindikat itu kayak lebih dari satu orang Iya Sindikat itu banyak orang yang gak satu Maksudku gini Hentikan pitnah itu bang Iya oke dia tukang hipnotis Tapi jangan dilebih-lebihkan Iya gak bisa kita bilang bagus Inilah hipnotis itu di jalan ini Di jalan ini Tolong buat kalian hati-hati Dan jangan Nanti lah gue kasih tau apa unsur pidana Ada unsur pidana Anak Kem, kem Gak ada nomor orang yang di rumah kau Telepon dulu Cepat game Cepat-cepat Jangan goyang gale Jangan goyang gale Duduk dulu Jangan goyang lah Ini masa tuh Udah hipnotis dulu satu-satu Orang ini Oh biar Oh biar Ini turunya tes Dites lu Skillnya Hipnotis dulu orang ini satu-satu Skill hipnotisnya dites lu Ibu itu kan Kan ini apa namanya Ibu itu kan Belum tentunya tukang hipnotis Entahnya tadi Belum makan siang Ada itu kebetulan Halo deh Panas gitu kan Pingsan Kan kita gak tau kejadian sebenarnya ini Cuma aku mau mereka Coba hipnotis dulu aku Dia ngomong Dia ngomong Ke ibu itu jangan kok pigi Gak tau ya Hipnotis suka misal satu Gak tau ya Hipnotis dulu aku Gak tau ya Baik Request Belum pernah ada orang request Berani nih Berani gak ada bapak ini Betul nanti terhipnotis bawa Baik Tata mata saya Tata mata saya Biar terkenal ibu Biar macam artis-artis itu Mana udah datang bapak itu Mana bapak itu tadi Jangan goyang Gorkan terus Gorkan terus Semangat gak bang Gorkan nih Tadi pun Belum sadar Itu Udah Calm Rights Lalu盖 Helo kantor Yah 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 Kemana ini Lagi-lagi Lagi-lagi Kita habis itu Lagi-lagi Lagi-lagi Kita habis itu Ibu iksi Mas Ibu nggak akan kemana-kemana ibu itu bapak ini ya Jawa Jawa ya kemana ini iya apalagi tunggu dulu ini dia ini dia tukang hipnotis tadi nih dari bawa-bawa polisi ini oh takut-takut ketakutan ada itu ketakutan dekat ini ketakutan ada itu kara-kara ini berarti-berarti itu dibawa ke lokasi si adek itu pingsan ya dibawa ke lokasi adek itu pingsan mungkin ya ini kan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi prediksi-prediksi prediksi ini cuma belum tentunya adek itu takut dulu kasih minum ini tukang hipnotisnya ya biar tahu semua orang Medan ya siapa tahu ada korban ini dia hati-hati kalian ya ini dia tukang hipnotis tadi ini dia tukang hipnotis tadi ya anak tadi sampai pingsan-pingsan nengok tukang hipnotis ini bangun lagi pingsan lagi bangun lagi pingsan lagi bahaya-bahaya pingsan-pingsan banyak lagi bawa-bahaya bahaya-bahaya ada yang kasih handphonenya gini buk-bukakan passwordnya handphonenya enggak dia ngerekam tadi tapi ngambilnya dari bawah tapi kenapa ngasihnya kayak gini kan gitu gini dia ngerekamnya kayak gini kan bisa 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 gini kenapa kayak gini kok kasih gini udah panggil terus panggil terus kasihkan satu butir lu ke dengkulnya dulu jangan kayak gitu satu butir bos dengkul itu lumpuh itu lah sakit itu bapak itu enggak main tembak-tembak sembarangan bang piralkan terus ibu ini biar tahu dia biar terkenal dia udah jangan tunduk bu biar macam arti sih bu terkenal modus ini iyalah happy-happy lah anak orang sengsara kau buat pingsan-pingsan itu udah gak usah visi-visi kau jangan tunduk oh depan pancabudi bukan berbuat amal kau dua-dua kayak gini iya di petir skamping ini udah dibalikkan mas ya dibalikkan berhati juga mungkin arti lipat pancabudi komandan udah jangan tunduk kali kau waduh biar cepat terkenalnya jadi artis kau nanti sampai gak narik nyawa nih hahaha 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 hahahha hahaha 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 kenapa, kenapa? kenapa, kenapa? pilingmu abang itu narik angkot apa taksi online? apa ojek online? hahaha kayaknya ojek online sih kayaknya ojek online gak tau lah ojek online atau narik angkot ntar gue tapi gak tau lah jangan disalahkan ibu itu bang ya kan kau yang ngerekam iya kan aku ngerekam terus jangan kayak gitu lah maksud gue si ketua ini yang pengen kali ikutnya gua iya kan aku rasa agak kesel juga mungkin abang ini kan emosinya terlup gitu kenapa disalahkan dia gara-gara ibu ini dia gak narik kayak gini itu gak bisa kami ngerti juga kan sur 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 gak nih? sur sur gak nih doda sur sumpah aku sur kali aku aja parkir ibu biar ada uangku ibu pula ini harus ngingin notice memang kalo udah berhukum ada malu bertanggap banyak lagi masukan-masukan saran-saran dari orang ada aja pernah sehat oh udah selesai habis video saya habis video saya habis kesimpulan kesimpulan nah itu si buah soalnya intinya dari video ini bisa kita ambil pertama kita gak tau itu musuh pindaranya apa ya karena gini gak boleh kalau misalnya kita yang ada korban tadi betul korban gak lapor polisi dia masih bebas masih bebas karena polisi mau penjarakan atas dasar apa si korban gak ngapakan eh gak ngapakan ngapain katanya apa itu dan terus kalau ngomong video yang begini juga bisa berbahaya kalau memang belum terbuka kayak kemarin tuh ada nenek di situ hiram juga itu yang ditudus yang menurut curi anaknya lalu ditampar sama mamanya betul rupanya si nenek itu terbukti tidak salah dan si mama tadi dituntut betul tapi si mama tadi gak terima salah kan ini ya kenapa misi itu gak boleh ya pokoknya kalau semua yang misalnya ditangkap bentul-betul itu kejadian teker tangan betul harus laporan polisi main hakim sendirian gak ada pidaran betul dan kalau misalnya mau videokan orang kalau misalnya aku sendiri begitu cuciannya apa dulu? atau atau menjelayakan orang lain berapa ayah gitu pokoknya kalau aku mengesahir video ini bukan semata-mata tapi mungkin rexin aku kita hanya mengambil pelajaran dan ambil beberapa bagian-bagian yang kayak notice lucu ya karena aku itu loh orang lain itu lucu-lucu serius aku dalam keadaan apapun aku sendiri tuh masih bisa happy kenapa aku mencintai kota Medan ini orang Medan itu gak tegang bayangkan di unsur itu masih ada unsur bom ini coba ayo terus aku masih ada komedinya padahal ini udah kriminal film kriminal tapi kalau yang mesti terbukti itu di pidana nanti kita cari ceritanya kalian cari di luar aku juga akan cari tahu di komentar dan buat kalian juga yang tahu sebenarnya alur ceritanya dan ending cerita si video ini nanti boleh kirim linknya di kolom komentar betul sekali kita akan react juga ya betul apakah benar kejadiannya jadi pelajaran buat kalian sekali lagi jadi jangan juga asal minggu dulu sungguh ada korban dan barang bukti oke terimakasih buat Budiawan udah ee bantu dan reaction sama-sama dan terimakasih juga buat kalian semua yang mau nonton video ini terimakasih support abang 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 jangan lupa di subscribe di komen oke aku abang dapak ben Budiawan TV jangan lupa subscribe juga betul oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace peace